Halo Sobat Komando yang kaki tangannya lemes dan loyo hidup Anda melelahkan bos Dikabarkan 21 buah buat nelayan asing hendak menceroboh perairan negara berhampiran Pulau Perak lewat petang semalam dan Alhamdulillahnya berjaya dihalang oleh kapal VK Tentera Lautir Raja Malaysia atau TLDM Yang tak lain dan tak bukan ialah KD Jebat yang tentunya bukan kapal perang yang abal-abal bos Penyaluran maklumat yang pantas menerusi marijim komponen komender atau MCC Barat telah mengatur gerak aset yang terhampir yaitu KD Jebat untuk ke lokasi pengesanan awal bud nelayan asing tersebut Yaitu di sekitaran perairan selatan Pulau Perak Bos Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh TLDM Setiba di posisi pengesanan KD Jebat lantas mempamerkan kecakapan menerusi tindakan pengusiran Keatas 3 buah bud nelayan asing di lapangan dan kekal membayangi bud asing itu Sehingga mereka keluar meninggalkan sempadan perairan negara Bos Alhamdulillah aman tergendali Menakala bagi 18 buah bud nelayan asing Lagi yang dilaporkan dipercayai telah meninggalkan perairan negara Setelah menyadari kehadiran dan keberadaan aset pertahanan maritim negara Terdahulu, pesawat B200TRM F377 milik CUDM telah berjaya mengesan Keberadaan 21 buah bud nelayan asing Dinyatakan di dua posisi berbeza Yaitu pada 36 Batu Nautika Selatan Pulau Perak Dan 40 Batu Nautika Barat Laut Pulau Jara Bos Maklumat pengesanan lantas disalurkan kepada komponen maritim Bagi tujuan tindakan lanjut Ini sebelum ditotrok pakai rudalnya si jebat Pasti si pencuri-pencuri ikan yang pantatnya kuning ini Tidak bakal kapok ecah anda vos Angkatan tentera Malaysia Amnya tidak akan berkompromi Dalam aktiviti yang melibatkan keselamatan dan ketidakpatuhan undang-undang negara Tltm bersama agensi penguat kuasa maritim yang lain senantiasa Memperkasakan kesiagaan aset-aset OP benteng laut Demi menjaga perairan dan kedaulatan negara KD Jebat merupakan kapal frigate peluru berpandu Tltm Dan merupakan salah satu aset utama tentera laut Malaysia Kapal frigate ini dibina oleh syarikat yang kini bernama BI Sistem Naval Ships Dari rakah bentuk FS-2000 frigate ringan KD Lego telah dilancarkan pada Desember 1994 Sementara KD Jebat dilancarkan pada Mei 1995 Mantap bos, bagaimana menurut anda? Sobat Komando Tltm, ngeri-ngeri sedap bos Sementara KD Jebat